Hujan besar disetai angin puting meliung yang melanda wilayah Jakarta, Kamis 5 Januari mengakibatkan sejumlah atap bangunan roboh, diantaranya atap gedung pengadilan negeri Jakarta Barat yang menyebabkan aktivitas persidangan menjadi lumpuh. Gedung pengadilan ini baru dipakai sekitar satu bulan dan rencananya akan diresmikan pada tanggal 11 Januari mendatang. Namun dengan adanya musibah ini, peresmian dipastikan akan molor. Seorang penghujung pengadilan, ASEP, mengatakan suara robohnya atap gedung tersebut menyerupai ledakan bom. Peristiwa itu terjadi saat sedang digelar sidang kasus terorisme. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ansori Toyib, mengatakan runtuhnya atap gedung semata-mata karena cuaca yang buruk dan bukan karena konstruksi bangunan yang kurang kuat. Menurut Ansori, meski bangunannya baru, namun konstruksi atap cukup kuat. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV, melaporkan.